Halo selamat pagi kepada teman-teman semua disini saya akan memberikan sebuah informasi kepada kalian bahwa sekarang ini penipuan melalui via BPM tidak melalui SMS atau telepon karena dari periode 31 Oktober 2017 ini pemerintah sudah memberi apa memperlakukan registrasi SIM card melalui KTP dan KK tujuannya untuk yaitu biar supaya tidak ada penipuan lagi berbasis telepon mama atau SMS dari apalah bank atau dan lain sebagainya jadi sekarang ini metodisinya berbeda kemarin saya dapat diinvit dari BPM namanya Fidah dan barusan tadi pagi ini aku dapat broadcast yaitu seperti pemberitahuan pemberitahuan ini apa pemenang ini maaf ganggu saya dari PT Asia Messenger Indonesia ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira tulisannya aja udah berbeda nih apa udah nyelan nih ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira ini hadiahnya sangat menggiurkan yaitu 27 juta terus saya teliti lagi lebih detail lagi ke bawah terus saya cek situs resminya kayak mana namanya PT Messenger situs resminya www.undian asiamessenger.tk nah kalau apa sebuah situs yang memiliki domain.tk itu pasti domain gratisan tuh lihat .tk domain gratisan jadi ya gampang saja sih seorang penipu mau melabui korbannya dengan website website ininya apa website gratisannya ini biar korban lebih percaya lagi oke langsung saja kita cek website website nya kata-katanya sih sangat menggiurkan pokoknya lebih hati-hati lagi karena sekarang ini metodenya menggunakan BBM cek situs misalnya ini undian asiamessenger.tk wow ini ini website website nya ini cek menarik sih website nya tapi ya gak menarik menarik amat ada navigasi seperti daftar pemenang pengurusan STNK dan BPKB penanggung jawab badia PT Asia messenger Indonesia ini disini ada kolom ID ID pemenang ada yang udah diambil ada yang belum diambil dan saya juga gak gak percaya langsung karena saya saya cek dulu apakah ini benar apakah enggak ini keren si dibernya seperti ini lokasi pembayaran masa iya sih lokasi pembayaran namanya lokasi pembayaran terus media live ya kalau media live ada sinkron lah kalau lokasi pembayaran ini gak sinkron sih menurut saya terus ada komen masa iya komen bukan testimoni kayak apa-apa jadi saya sarankan kepada teman-teman semua jangan percaya kepada yang mengatasnamakan seperti PT pulsa lah terus ini seperti PT messenger lah PT android lah dan lain-lain kalau misalkan anda mendapatkan sebuah broadcast seperti ini cek lagi jangan percaya dulu lebih detail lagi ditelitin apakah ini benar apa enggak kalau anda mau kalau anda sudah tahu kalau ini penipu terus teman-teman semua mau mengerjainya silahkan karena itu kalau kita mengerjai apa mengerjai seorang penipu bug itu akan seru apabila dia meresponnya kalau tidak ya enggak seru ya itu saja yang saya berikan informasi tentang metode penipuan sekarang ini menggunakan via BBM jangan percaya dulu lah intinya lah telitin dulu kalau ada-ada kayak gitu jaga diri anda kuatkan iman anda biar supaya anda tidak tergiur dengan barang-barang seperti ini itu saran saya sih mungkin itu saja seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh